Ya Rasulullah, neraka jahannam Allah ciptakan untuk umatmu Pingsan Nabi, nangis Rasulullah, gak mau keluar kamar Setiap hari hanya menangis dan berdoa kepada Allah Ya Allah, ampuni umat Muhammad Dan di dalam setiap doa Ya Allah, kumpulkan Muhammad dengan umat di dalam syurga Mereka orang yang alim Dengan zakatnya, mereka beramal Dengan sedekahnya Dengan giam mulailnya Dengan istikharahnya Dengan setiap tingkah laku ibadah dia kehadapan Allah Tadkala dia umil kiamah Akan bangga membawa pikulan amaliyahnya Dan tersenyum Nabi Muhammad SAW Dan diperiksa oleh Nabi Saat dipanggil oleh Allah Nabi akan mengatakan Ya Allah Ini adalah umatku Bangga Nabi memperkenalkan umat yang penuh dengan amaliyah kebaikan di hadapan Allah Bagaimana nasib kita Yang setiap hari selalu berbuat dosa Dengan bangga kita membawa pikulan-pikulan dosa kehadapan Allah Yang nantinya akan diperiksa oleh Nabi Muhammad Jika dahulu Nabi dilempari batu Nabi dilempari kotoran Nabi diusir Tapi di akhir zaman Banyak umat di akhir zaman Yang membuka pikulan dosa Melemparkan dosa kewajah Nabi Muhammad SAW Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa Sungguh Ya Rab Kami tidak akan sanggup menerima siksaan Daripada Sakratul Maut Kami tidak akan sanggup menerima siksaan Alam kubur Kami tidak akan sanggup Menerima siksaan Padang Mahsyar Dan sungguh kami tidak akan sanggup Menerima siksaan Abhin Raka Ya Allah Ibu bapak yang dirahmat oleh Allah Sesuatu yang namanya cinta Syekh Abdurrahman Ad-Diba Di dalam salah satu pasal Di dalam rawitnya Mengatakan Ahdiru kulubakum ya ma' syaradha bil alba Hadirkan hati kalian Wahai para pemilik akal Yang dipanggil hati Kenapa bukan akal Karena perayaan maulid Tidak dapat diakini dengan akal Kecuali hati adanya tempatnya iman Orang yang merayakan maulid Pasti merayakan Karena penuh keimanan Dan ditutupi balutan cinta Betul apa enggak Betul apa enggak Bip Emang maulid ini Sebagian dari iman Allah menyatakan Di dalam Al-Quran Kita disuruh gembira Nabi suruh sampaikan Kepada hamba gul Bifadlillah Wabirrahmatihi Fabidhalika falyafrahu Ini jelas Allah memerintahkan Katakan wahai Muhammad Dengan anugerah rahmat Itu anugerah rahmat Hubungannya maulid apa Ya sekarang kita pikir aja Rahmat Allah itu apa Kasih sayang Allah itu apa Dengan bersambung Dengan ayat yang lainnya Wama arsanaka illa rahmatan Tidak akan aku utus Engkau wahai Muhammad Kecuali sebagai penebar Kasih sayang Berarti rahmatnya Allah siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Faham sampai sini Kalau sudah faham Saya tutup semua doa Sudah faham belum? Emang gak denger Dari tadi saya ngomong Ini kalau serius-serius Ini bahaya Karena generasi Mecin Udah masuk ke daerah kerap ya Kayaknya Kalau masak Pakai masako Kalau masak Pakai roiko Ya begitu ya bu ya? Ya bu ya? Pantesan Orang sekarang Kalau mikir itu agak lama Gara-gara ibu memang Pantesan di neraka Paling banyak perempuan Li bukan saya yang ngomong Nabi yang ngomong Nabi pulang Israwan mi'orat Tiga hari gak makan Ditanya sama Siti Fatimah Ya Rasulullah Apa yang membuatmu seperti ini? Gak makan selama tiga hari Ya Fatimah Aku diperlihatkan surga dan neraka Di neraka paling banyak Dia rasah loh Di surga banyak laki apa perempuan? Laki-laki Laki paling banyak Kenapa? Tuh lihat muka-muka teriaknya ya Betul kan? Di rumah penuh dengan tekanan ya Ini acara maulid Nabi Muhammad SAW Kalau saya tanya Siapa peraya Yang merayakan pertama kali maulid Nabi Muhammad SAW Nabi terlahir ke dunia Atas izin siapa? Yang merayakan maulid pertama kali Allah Yakin apa enggak? Di dalam rawi Ad-Diba juga dijelaskan Ya Jibrilu nadi fi sehril mahlukat Min ahlil ardi Wassama Bittahani walbisyarah Allah memerintahkan Malaikat Jibril Ya Jibril Beritahu penghuni langit dan bumi Cahaya yang selama ini terjaga Cahaya yang selama ini tersimpan Dan karena cahaya ini Aku ciptakan langit dan bumi Malam ini akan aku keluarkan Sallu ala Nabi Muhammad Jadi orang kerap ya Bikin maulid ini Mencontohkan Sebagaimana Allah Merayakan dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Betul apa-betul? Ada yang ngomong Ngapain bikin maulid Buang-buang duit Ada yang ngomong begitu Mau ngapain bikin maulid Capek Lapar Keringetan Ini ngebahasnya pakai dalilah Pak pakai emosi jawabnya enaknya Kalau orang kerapiak Nggak pantas pakai dalil Enakan emosi aja Biar cepet gitu mas Betul nggak? Kalau orang Jakarta bilang Lah duit-duit gua Yang capek Yang keringetan Yang kelaparan Kenapa lu yang repot? Betul nggak? Tapi disini kan Nggak bisa Kita bilang begitu Allah memuliakan Allah mengagumkan Karena Allah lebih dulu Mempersiapkan semua Tatkala Nabi dilahirkan Tenda Nyewa nggak nih? Sound system nyewa nggak? Bikin baleho Bayar Nyewa Bayar Baleho emang habis itu dibalikin lagi Kan bayar Betul nggak? Blower nyewa nggak? Nyewa Ternyata Saat Rasulullah Dilahirkan ke dunia Allah susun ke panitiaan Bukan mas koyum Yang punya acara Allah Ketua panitia Malaikat Jibril A.S. Ada jamaahnya Ada penghuni langit Dan bumi Untuk menyambut Kelahiran baginda Rasulullah S.A.W Bukan segini orangnya Di dalam riwayat Dikatakan Saat Nabi terlahir ke dunia Bumi ini Sunyi Senyap Angin aja Nggak berhembus Kenapa? Tidak ada selah Udara masuk Karena bumi Dipenuhi Dengan malaikat-malaikatnya Allah Bisa kebayang kita Kalau model-model Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad Walaih Sayyidina Muhammad Ini Nabi Muhammad Manusia Yang hidupnya Seakan-akan Mesen kepada Allah Kalau kita Lahir ke dunia Nggak pernah mesen Kadang belum waktunya Udah lahir Betul nggak? Kadang belum waktunya Dipaksa lahir Sesar Betul? Nabi Nggak Nabi manusia yang mulia Nabi sesosok manusia Yang diagungkan Dengan yang maha agung Nggak ada Kemuliaan manusia Kecuali kemuliaan Ditempelkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ada yang datang Bapada saya Bib Nabi Muhammad Itu manusia biasa Nggak usah Kita terlalu Memuliakan Dan mengagungkan Kesannya kita Bentuhankan Nabi Saya jawab Nabi Muhammad Manusia biasa Salah Nabi Muhammad Manusia betul Tapi biasanya Dibuang Nabi Muhammad Manusia Kita Kan ada Di dalam firman Allah Laka ja Akum rasul Min anfusikum Jangan cuman Sampai situ Bacanya Panjangin Beban umat Dipikul Lama Nabi Dengan penuh Kasisa Kalau ukuran kita Beban rumah tangga Aju Udah puyeng Gimana Nabi Setiap Dari mulai Zaman Nabi Dilahirkan Nabi punya Umat Sampai Yaumil Kiamah Bebannya Dipikul Nabi Nabinya Udah Nggak ada Habib Nabinya Udah Meninggal Dunia Tapi Sampai Yaumil Kiamah Semua Dititipkan Kepada Allah Umatnya Dititipkan Kepada Allah Subhanahu Coba Coba Kita Lihat Kita Meninggal Dunia Apa yang Kita Titipin Utang Betul Anak Durhaka Istri Galak Kalau Ngomong Tolak Pinggang Sama Suami Betul Disini Ada Yang Begitu Ada Yang Begitu Kalau Ngomong Sama Suami Melatat Melotot Matanya Ada Yang Begitu Colok Matanya Nabi Ditipin Kita Ilmu Banyak Nabi Memberikan Kehidupan Kita Lebih Mapan Daripada Zaman Zaman Dahulu Nabi Pernah Tidak Makan Tiga Hari Nabi Sampai Diganjal Perutnya Apa Yang Dikatakan Oleh Sinah Umar Ya Rasulullah Apa Yang Membuat Sampai Tidak Makan Selama Tiga Hari Kenapa Tidak Bicara Kepada Kami Kenapa Tidak Meminta Sesuatu Kepada Kami Ya Umar Jika Aku Ingin Sesuatu Aku Minta Kepada Allah Tapi Aku Ingin Merasakan Bagaimana Saat Umatku Kelaparan Di Akhir Zaman Aku Dapat Merasakan Kelaparan Umatku Kata Nabi Coba Kita Lihat Nabi Ninggalin Ilmu Banyak Di Dalam Rumah Tangga Ada Ilmu Yang Nabi Kasih Cara Mendidik Anak Ada Ilmunya Yang Nabi Kasih Cara Bertetangga Yang Baik Ada Ilmunya Ada Semua Nabi Titipkan Ini adalah Warisan Nabi Semua Yang Nabi Berikan Kepada Kita Dari Mulai A Sampai Z Semuanya Manfaat Tapi Kita Dilahirkan Ke Dunia Satupun Tidak Ada Manfaat Buat Nabi Muhammad Terus Kita Mau Dibilang Sama Nabi Muhammad Sama 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 Dari Mana Samanya Nabi Punya Waktu 24 Jam Betul Kita Punya Waktu Berapa Jam Sama 24 Jam 23 Jam Nabi Pakai Ibadah Kepada Allah Satu Jam Nabi Bagi Bagi Makan Ngobrol Silaturahmi Ziarah Datang Jengukin Orang Sakit Ini Nabi Dan Satu Jam Itu Dihitung Ibadah Dihadapan Allah 24 Jam Nabi Dipakai Untuk Ibadah Kepada Allah Kita 23 Jam Maksiat Kepada Allah Satu Jam Kita Lalai Kepada Allah Ada Yang Disini Solat Yahushu Ada Nggak Terima Saya Bilang 23 Jam Kita Maksiat Kepada Allah Satu Jam Terus Kita Maksiat Kepada Allah Terus Kita Nggak Terima Maaf Maaf Beribu Ribu Ribu Maaf Ibadah Kita Tidak Seberapa Dengan Ibadah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sampai Ada Yang Menyatakan Allah Ini Gafur Rahim Allah Ini Maha Pengampun Allah Ini Betul Sayang Sama Umat Nabi Tapi Kita Sebagai Umat Tidak Ada Otaknya Jujur Kita Ngomong Apa Adanya Tapi Di Dalam Solat Sehari Semalam Berapa Kali Berapa Waktu Lima Kerapeyak Lima Hah Bukan Dua Bukan Bukan Dua Biasanya Kan Yang Didengar Maghrib Amma Isya Doang Subuh Au Kemana Duhur Lagi sibuk Nyeri Duit Asar Lagi Di Jalan Budek Nggak Kedengeran Yang Didengernya Apa Itu Juga Pura Pura Nggak Dengar Maghrib Mbah Isya Maaf Di dalam Waktu Solat Kita Sudah Mengikrarkan Kepada Allah Inna Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Ya Allah Aku Serahkan Hidupku Matiku Sedekahku Zakatku Kurbanku Semua Kehidupanku Aku Serahkan Kepadamu Ya Allah Sudah Dilaksanakan Apa Belum Sudah Apa Belum Begitu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki Aumiddin Kunci Ketinggalan Di motor Kita Ingat Kompor Belum Dimatiin Ingat Ini yang Kira-kira Solatnya Begini Manfaat Tidak Itu Buat Kita La Ilaha Ilallah Nabi 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 Di dalam ibadah Kita nih manusia Yang paling bodoh Alhamdulillah Di dalam Solat wajib Terdapat Sunnah-sunnah Nabi 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 Kalau solat wajib Cuma sekedar Rukun Sunnah Nabi Nabi Tidak ada Di dalamnya Yakin saya Solat kita Nabi 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 Sekarang bagaimana Kita memberikan Kebaikan kepada Nabi Perayaan Maulid ini Adalah satu Bentuk Kepedulian kita Dengan Meyakinkan Diri kita Untuk dikenal Daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Tak kenal Maka tak Sayang Nabi Sayang sama kita Belum kita Diciptain Nabi Udah sayang sama kita Kita kan Baru-baru ini Ini orang Banyak yang Masih bermaksiat Banyak orang Yang masih Minum-minuman Khamar Banyak orang Yang masih Main judi Kenapa mereka Melakukan Karena mereka Di dalam hatinya Tidak terdapat Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Ini banyak Hidup kita Yang gak manfaat Begitu saya ditanya Manusia biasa Nabi Muhammad Saya bilang Bukan Nabi Muhammad Itu manusia Yang luar biasa Salah Bapak Kalau bilang Nabi Muhammad Itu biasa Salah Nabi Muhammad Manusia Betul Kita manusia Kita diciptakan 24 jam Gak manfaat 24 jam Nabi Manfaat Sungguh beruntung Seseorang yang Di dalam hatinya Terdapat Nama Nabi Muhammad Sungguh Sangat mulia Seseorang yang Tertempel Dengan ilmu Nabi Muhammad Seseorang Akan menjadi Agung Akan terhormat Apabila dia Tertempel Dengan Nabi Muhammad Dan apabila Mereka bersambung Dengan Nabi Semua Akan menjadi Mulia Maaf Ada para Alim ulama Ada gak Ada para Kiai Ada para Pengajar Ada Mereka Dihormati Mereka Dimuliakan Mereka Diagungkan Dicium Tangannya Dihormati Disediakan Karena apa Bukan karena dirinya Kecuali Karena mereka Membawa ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kalau bukan Karena ilmu Nabi Maaf Saya nih Saya Rifki nih Turun di arak Saya kaget tadi Ini ada apaan Ini rame banget Begitu saya turun Ada arak-arakan Orang melihat Saya kan normal Gak gila Satu syaraf Saya dicabut Oleh Allah Gila Besok saya datang Ke Kerapi Ada yang mau arak saya Gak bakal ada Ngapain orang gila Kau di arak Betul apa enggak Oh jahat lu Ternyata ya Ini manusia Nabi Muhammad ini Sangat mulia Dan mengagungkan Umat Jadi diagungin Dimuliakan Umat Khairul Umam Sebaik-baiknya Umat adalah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayuhal Hadirun Wallahi Demi Allah Rugi Seseorang Yang di dalam hatinya Tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya kalau Mengomong sejarah Nabi Saya lagi mikir Ajarin air mata Udah ngembang Nabi Muhammad Makan Makan Lagi ni'mat Makan Turun ayat Hal hataka Hadithul Ghashiyah Turun Nasi Dipikirin Nabi Nabi Nggak jadi makan Nangis Nabi Sampai Pingsan Diceritakan Tentang syurga Diceritakan Tentang neraka Siksaannya Begitu Amat pedih Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu Diceritakan Tentang neraka Jahannam Malaikat Jibril Nggak berani Untuk menceritakan Lanjutkan Wahai Jibril Lanjutkan Aku ingin mendengar Ceritakan Neraka Jahannam Ini Allah Ciptakan Untuk siapa Allah Mengizinkan Malaikat Jibril Untuk menceritakan Kepada Nabi Apa jawaban Malaikat Jibril Ya Rasulullah Neraka Jahannam Allah Ciptakan Untuk umatmu Untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pingsan Nabi Nangis Rasulullah Nggak mau keluar Kamar Setiap hari Hanya menangis Dan berdoa Kepada Allah Ya Allah Ampuni Umat Muhammad Dan di dalam Setiap doa Ya Allah Kumpulkan Muhammad Dengan umat Di dalam syurga Tidak Tidakkah kita malu Ayuhal Hadirun Hari ini kita berkumpul Duduk Dengan husu Mendengar Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seakan-Akan cinta kita ini Sempurna dihadapan Nabi Keluar dari tempat ini Apa yang kita lakukan Yang semuanya Akan membuat Balu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ayuhal Hadirun Wallahi Kita malam ini Ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita semua Adalah undangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para alim ulama Terdahulu Ahli kerapyak Mereka orang-orang Salih Mereka orang yang Alim Dengan zakatnya Mereka beramal Dengan sedekahnya Dekan 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 Dengan Istikharahnya Dengan Setiap tingkah Laku Ibadah dia Kehadapan Allah Tadkala dia Melkiamah Akan bangga Membawa pikulan Amaliyahnya Dan tersenyum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan diperiksa oleh Nabi Saat dipanggil oleh Allah Nabi akan Mengatakan Ya Allah Ini adalah Umatku Bangga Nabi Memperkenalkan Umat yang penuh Dengan amaliyah Kebaikan Di hadapan Allah Bagaimana nasib kita Ayuhla Hadirun Yang setiap hari Selalu berbuat dosa Dengan bangga Kita membawa Pikulan Pikulan dosa Kehadapan Allah Yang nantinya Akan diperiksa Oleh Nabi Muhammad Jika dahulu Nabi dilempari Batu Nabi dilempari Kotoran Nabi Nabi diusir Tapi di akhir zaman Banyak umat Di akhir zaman Yang membuka Pikulan dosa Melemparkan dosa Ke wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidakkah kita malu Kita menyatakan Sebagai umat Rasulullah Berkaca Di hadapan Kaca diri kita Di hadapan Allah bagaimana Sudah baik Apa belum Nabi Muhammad Muhammad akan izin Kepada Allah Ya Allah Izinkan Muhammad Mencari umat Muhammad Di dalam neraka Ridakah kita Alhadirun Jemaah Rahimah Siti Fatimah Melihat keadaan Ayah anda Dalam keadaan Sakratul maut Seorang wanita Yang sudah dipastikan Akan masuk Kedalam syurganya Allah Saat melihat Ayahnya Dalam keadaan Sakratul maut Menangis Siti Fatimah Ditanya oleh Rasulullah Ya Fatimah Apa yang kau Tangisi Wahai puteriku Ya Rasulullah Engkau adalah Ayahku Engkau adalah Rasulku Sebentar lagi Engkau akan Berpisah Denganku Ya Fatimah Setelah Wafatnya aku Engkau yang akan Kembali kepada Allah Gembira Siti Fatimah Dan namun Makin terus Menangis Ya Fatimah Bukankah itu Kabar gembira Wahai puteriku Ya Rasulullah Ini adalah Kabar gembira Untukku Lalu apa yang Kau tangisi Ya Rasulullah Engkau adalah Kekasih Allah Engkau adalah Orang yang Dimuliakan oleh Allah Yang namamu Berdampingan Dengan nama Allah Tempatmu Pasti akan Berdekatan Dengan Allah Dimana Aku dapat Berjumpa Denganmu Ya Rasulullah Jumpai aku Di penimbangan Amal baik Amal buruk Umatku Sedang apa Diribu Ya Rasulullah Aku sedang Meminta syafaat Kepada Allah Agar dosa Dosa mereka Dihapuskan oleh Allah Pahala jauh Lebih berat Daripada dosanya Setelah Timbangan Amal baik Amal buruk Kami lintasi Dimana kami Dapat berjumpa Denganmu Jumpai aku Di syarat Di jembatan Yang sangat Sangat Ditakuti Apa yang Kau lakukan Ya Rasulullah Aku sedang Menggenggam Tangan umatku Agar mereka Tidak tergelincir Kedalam api Neraka Jahannam Jembatan Kami lewati Sirat Kami lewati Kami lalui Dimana kami Dapat berjumpa Denganmu Ya Rasulullah Jumpai aku Di depan Pintu syurga Ya Fatimah Sedang apa Dirimu Ya Rasulullah Muhammad Sedang menunggu Semua umat Masuk ke dalam Syurga Jika satu Belum Masuk ke dalam Syurga Maka Muhammad Tidak akan pernah Masuk ke dalam Syurganya Allah Syurga yang Begitu sesak Syurga yang Begitu penuh Banyak orang Orang yang Mencintaimu Ya Rasulullah Dimana kami Dapat berjumpa Denganmu Jumpai Di telaga Al-Kawthar Jumpai aku Di telaga Al-Kawthar Sedang apa Dirimu Ya Rasulullah Aku sedang Memberikan minuman Dari tanganku Untuk seluruh Umatku Ini yang Difikirkan Amin Nabi Adalah umat 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 Bukan keluarga Bukan saudara Bukan anak Bukan istri Hanyalah umat Kita yang disebut Oleh Nabi Sallallahu Al-Habib Ali bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi Beliau mengatakan Jika kalian Ingin cari tempat Yang taubat Kalian diterima oleh Allah Maka datanglah Ke majlis maulid Ini tempat Adalah tempat Yang dimana Taubat kita Akan diterima oleh Allah Taubat yang Tidak akan pernah Ditolak oleh Allah Jika kalian Meminta doa Agar dikabulkan Datanglah ke Majlis maulid Maka doa tersebut Pasti akan langsung Diaminkan oleh Allah Dikabulkan oleh Allah Sehingga doa tersebut Manfaat untuk kita Maka di malam ini Mari sama-sama Kita mengangkat Dua belah tangan Dengan menyebut Nama Allah Kita panggil Nama Allah Agar Allah Memandang hati kita Yang hati keruh Menjadi bersinar Karena kecintaan Sayyidina Muhammad Karena di dalam hati kita Di malam ini Penuh kecintaan Kepada Sayyidina Muhammad Walillahi asma'ul husna Faduhu biha' Fagulu jami'an Ya Allah 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 Ya Allah, Ya Tuhan kami Dengarkan panggilan kami para pendosa ini, Ya Rab Dengarkan panggilan kami para ahli mahasiat ini, Ya Allah Wahai Rabi Lama alisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu Betapa mulianya namamu, Ya Allah Betapa suci dia namamu, Ya Rab Sehingga alisan kami yang penuh dengan dosa ini Tidak mampu menyebut namamu, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Terima taubat kami di malam ini, Ya Allah Ya Rabi Sadar diri ini banyak melupakanmu Sadar diri ini banyak lalai di hadapanmu Meski kami lalai, kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami Meski kami banyak melupakanmu Kau tak pernah melupakan memberikan kebahagiaan pada kami Ya Rabi Kami menengadakan tangan di malam ini di hadapanmu Malu diri ini menengadakan tangan di hadapanmu Berasa tidak pantas tangan ini memohon meminta kepadamu Kepada siapa kami harus meminta selain kepadamu Kepada siapa kami berharap selain kepadamu Oh Ya Allah, Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Lama mata ini tidak mengeluarkan air mata di hadapanmu Ya Allah Jadikan air mata yang keluar di malam ini Air mata pensaksian Bukti taubat kami kepadamu Ya Allah Jika kau haruskan kami masuk ke dalam neraka Jadikan air mata ini sebagai pemandang api neraka Ya Allah Wahai Rabi Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu Sebelum kau ampuni dosa kami Ya Allah Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa Sungguh Ya Rabi Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dengarkan magilar kami ini Ya Allah Bukankah kau maha pengasih Bukankah kau maha penyayang Ya Rab Bukankah kau maha mendengar Bukankah kau maha melihat Pandang kami Ya Allah Pandang kami Ya Allah Dengan kasih sayangmu Dengarkan rintihan kami dihadapanmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabi Bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau terima Ya Allah Izinkan di malam ini kami menengadahkan tangan berdoa untuk kedua orang tua kami Panjangkan umur kedua orang tua kami Ya Allah Angkat nerajat kedua orang tua kami Ya Allah Bahagiakan kedua orang tua kami Ya Allah Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami Izinkan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan bersiarah ke magam Sayyidina Muhammad Wahai Rabi Jaga kedua orang tua kami sebagai mana mereka menjaga kami di waktu kecil Jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia fitnah akhirat Ya Allah Ya Allah Bagi kedua orang tua kami yang dalam keadaan sakit angkat penyakit kedua orang tua kami Ya Allah Sehatkan badan kedua orang tua kami Ya Allah Agar mereka dapat mudah beribadah kepadamu Ya Allah Ya Tuhan kami Bagi kedua orang tua kami ampuni dosa mereka Ya Allah Ampuni segala kelalaian kedua orang tua kami Ya Allah Maafkan kedua orang tua kami Ya Allah Begitupun kami terhadap kedua orang tua kami Ampuni dosa kami terhadap ayah anda kami Tidak pernah kami menghargai jeripaya ayah anda kami Dari pagi sampai malam Hujan kehujanan panas kepanasan Mencari rezeki yang halal untuk kami Sedangkan diri ini Tidak jarang mencaci memaki menghina ayah anda kami Maafkan kami Ya Allah Jangan kau jadikan kami sebagai anak durhaka di dunia ini Ampuni dosa kami kepada ibunda kami Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami Saat kami dilahirkan ke dunia ini Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami Ya Allah Jika harus memilih ibunda kami yang harus mati Atau kami yang mati Pasti ibunda kami akan mengatakan Ya Allah Ambil nyawaku Jangan kau ambil nyawa anakku Ya Allah Tidak jarang lisa diri mencaci memaki ibunda kami Tidak jarang lisa diri menghina ibunda kami Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami Maafkan kami Maafkan kami Ya Allah Maafkan dari segala bentuk dosa yang telah kami perbuat di dunia ini Ya Allah Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada Lapangkan kubur mereka Ya Allah Jadikan kuburnya Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu Jangan kau tempel dosa kepada mereka Karena perbuatan dosa kami di dunia ini Ya Allah Bagi orang tua kami yang telah tiada Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya Sampai datangnya Yaubil Qiyamah Ya Allah Izinkan tangan kami Menggenggam kedua orang tua kami Menggenggam tangan kedua orang tua kami Saat melintasi syarat Agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Izinkan kami Membawa kedua orang tua kami Sampai masuk ke dalam syurgamu Memperkenalkan kepada Zaidina Muhammad Ya Allah 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 Dari kami ingin masuk ke dalam syurgamu Bukan emas permata yang ada di dalam syurgamu Kami ingin masuk ke dalam syurgamu Kami ingin masuk ke dalam syurgamu Karena ada nama manusia yang berdampingan dengan namamu ya Allah Karena ada manusia yang di malam ini kami merayakan hari kelahirannya Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad Ya Allah Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad Ya Allah Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad Ya Allah Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini Untuk meminum daripada telaga Al-Kawthar Melalui tangan Sayyidina Muhammad Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad Cukup di dunia ini kau pisahkan kami Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurgamu Ya Allah Catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurgamu Ya Allah Sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini Kumpulkan kami di dalam syurgamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Bagi kami yang berada di dalam tempat ini Dan dimanapun kami berada yang kami kurang di dalam rezeki Tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak Yang berkah, yang halal Yang tidak akan pernah menjadi fitnas sampai yaumil kiamah Ya Allah Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini Maupun dimanapun kami berada Yang kami dalam keadaan sakit Angkat penyakit kami Ya Allah Sehatkan badan kami Ya Allah Agar kami dapat mudah beribadah kepada Ya Allah Yang kami belum dipertemukan jodoh Berikanlah kami jodoh yang salih-salih Ya Allah Yang kami sudah berjodoh Belum diberikan keturunan Berikanlah kami keturunan yang salih-salih Ya Allah Ya ilahi wa maliki Anta ta'alam kaifa hali Engkau yang maham mengetahui Apa yang ada di dalam hati kami ini Ya Allah Maka kabulkan hajat dan doa kami ini Ya Rabbul Alami Al-Fatiha bil-gabul Wa tamam kilisul Wa ilah hadratul Rasul Disiril Fatiha Al-Fatiha